Jaminan keamanan yang dijanjikan Israel untuk pengiriman bantuan nampaknya tak lagi dipercaya. Buktinya, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA dilaporkan masih menunda pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seorang pejabat PBB mengatakan ada kekhawatiran yang menghantui mereka meski Israel menjamin keamanan bagi truk bantuan kemanusiaan untuk melintasi rute tersebut. Sebelumnya pada Minggu 16 Juni 2024, militer Israel memang berjanji akan melangsungkan jeda taktis operasi untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah Gaza. Israel mengatakan penghentian operasi harian itu dilakukan dari pukul 5 pagi hingga 4 sore di wilayah dari penyeberangan Karem Shalom di Israel Selatan ke Jalan Salah Aldin dan kemudian ke utara. Buktinya, 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 Buktinya Di sisi lain, jeda taktis yang ditawarkan militer Israel justru dikecam oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Seorang pejabat militer Israel bercerita bahwa setelah menerima laporan jeda taktis tersebut, Netanyahu langsung menoleh ke arah sekretarisnya. Seraya mengatakan jika langkah itu tidak bisa ia terima. Terima kasih telah menonton!